Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Hari ini aku mau bikin... Apa itu namanya? Hari ini aku mau bikin wool... L-row... Hari ini aku mau bikin wool... Ini aku mau bikin wool roll bread Bahan-bahannya aku pakai terigu protein sedang atau yang all purpose atau terigu serbaguna Bagus untuk berbagai jenis makanan atau masakan tertulis di bungkusnya seperti itu Dan aku pakai heavy whipping cream Boleh pakai yang pakai heavy cream yang beli udah cair Atau bisa pakai yang bubuk terus dicairkan sesuai petunjuk di bungkusnya Itu akan lebih ekonomis Sejumput garam nanti Dan aku pakai ragi instan, gula pasir, telur Dan ini minyaknya nanti satu sendok makan untuk menguleni Dan aku akan pakai meses, pakai keju yang diparut bisa Pakai kismis bisa atau buah-buahan yang dikeringkan gitu juga bisa Dan loyang disini aku udah oles dengan mentega atau margarin tipis-tipis aja Dialasin dengan kertas baking atau parchment paper dan aku pakai loyang lepasan yang ukurannya 20 ya Pak ya Pertama-tama semua bahan keringnya langsung aja Garam dan terigunya Ragi instannya diseberangnya, gak apa-apa langsung jadi satu Garamnya disitu, ragi instannya disini Ragi suka banget sama gula, jadi gula pasirin langsung aja di atas raginya Kemu aduk dari yang bagian garamnya dulu Terus gula dan ragi dan semuanya Setengah bagian dari whipping creamnya Setengahnya aja dulu Dan telurnya masih dengan spatula Hanya sampai dia menyatu dengan baik Pelan-pelan aja pakai spatula masih Kalau dia masih kayak nyebar gitu tepungnya Bisa ditambahin sedikit demi sedikit whipping creamnya Bertahap aja Whipping cream ini lebih kental daripada susu ya Jadi whipping creamnya itu aku tulis sekitar Karena menyesuaikan dengan ukuran telur dan tepungnya juga Karena tepung kan berbeda-beda ya Kalau dia udah kayak gini Dia udah menyatu dengan baik Pakai spatula kayak gini Udah cukup ya Tuh, dia udah nyatu kayak gini Ini yang aku mau Dan heavy whipping creamnya itu Kadang-kadang kepakai semua Kadang-kadang gak semuanya Oke, sekarang udah gak usah pakai spatula Aku pakai palenan aja disini Boleh di bidang datar yang kita punya dan bersih Juga ada scrapper dan minyak yang tadi itu Minyaknya tipis-tipis aja Dioles di tangan Dan di bidang datarnya Tipis-tipis aja Ini semuanya langsung aja adonannya Aku taruh di bidang datar Aku mau lipat Tekan Putar searah Lipat Tekan Putar searah Sekitar 15 menit Sampai dia jadi adonan yang lembut Kita bisa rasa dengan tangan kita Dan ini kan, lihat deh Masih warnanya kayak nyebar-nyebar gitu Dan jangan ragu untuk olesin Sedangkan sesekali bidang datarnya Dengan minyak Tipis-tipis aja gak apa-apa Atau bisa juga kita lakukan Kayak gini Ambilnya di tempat yang sama terus Gak usah terlalu dibanting juga Ini lebih gampang ya Kalau bikin roti juga Kalau uleninya terlalu agresif Dia juga gak bagus hasilnya Tekannya pakai yang ini Atau yang ini Sama aja Dan pakai berat badan kita Jadi gak terlalu berat ya Sesekali lengket Gak apa-apa Bersihin Terus oles tipis Sampai ketemu 15 menit lagi ya Ini udah sekitar 15 menit sekarang Pas banget Kita bisa rasain Dia adonannya tuh Sangat lembut Kekatan gak pah Ini lembut banget Ini ada sisa minyaknya sedikit Tadi aku pakai 1 sendok makan Aku olesin di Mangkokku ini Dan aku mau diamkan dia Sampai dia mengembang 2 kali lipat Tergantung di suhu Dapur kita masing-masing Bisa 20, 30, 45 menit mungkin Yang penting dia harus Ngembang 2 kali lipat Ini udah 30 menit Dia udah mengembang 2 kali lipat Penting banget ditutup Pakai plastik wrap juga bisa Karena ragi gak suka sama udara Ini aku mau taburin Bidang datarku Yaitu talenanku ini Dengan sedikit aja tepung Sekarang aku tunjukin hasilnya Betapa lembutnya dia Wow Ini lembut sekali loh Pak Ini aku uleni dia Semenit aja ya Lembut banget adonannya Ketika ditekan Dia balik perlahan Cantik Sekarang aku mau bagi Jadi 5 adonan Yang equal ya Aku mau bentuk bulatan Lebih gampang Kalau bidang datarnya tuh Gak ada tepungnya Jadi aku Olesin minyak dikit Biar keset dia Kayak gini Mantap Ini udah yang terakhir Aku punya serbet dapur Yang udah aku Basahin Jadi dia lembab Kayak gitu Aku ambil dulu Satu adonannya Dan dipipihkan Nah ini perlu tepung lagi Jadi disesuaikan gitu loh Pak Kadang kita perlu tepung Kadang perlu minyak Kita rasain Ini rolling pinnya Bisa pakai botol Yang ada aja ya Ini aku pipihkan Dan bentuk kayak oval Memanjang gitu Pak Oke Kira-kira aja Dan setengahnya ini Mau di Pakai scraper Oh di Potong-potong gitu ya Iya Pak sisir gitu ya Ini yang bikin dia Kayak motif wool braid gitu Ini tuh lagi heboh banget Banyak sekali yang Ayo dong Di recook Ini punyanya si apron Aku mau isi taburan meses Ini sebenarnya pakai Dried cranberry dia Atau pakai buah-buahan Yang dikeringkan itu loh Pak Bisa juga pakai kismis Pakai kismis Ini mau digulung sekarang Ini adonannya lu Wembut banget loh Kelihatan loh Kelihatan ya Pak Itu dari dia whipping creamnya itu Kayak gini Dan aku mau langsung aja Taruh di Loyang Ini udah yang terakhir Aku tutup Terus dia pakai serbet Sambil aku bikin Wup Kita perlu Space disini Permisi kalian Halo Bagilah gila tempat Kayak gini Aku mau diamkan Ditutup serbet basah ya Sampai dia Dua kali ngembang lagi Jadi kira-kira Mungkin 30-45 menit lah ya Pak Oke Aku tutup pakai serbet Yang lembab Pakai plastik wrap Juga bisa Intinya harus ditutup Karena lagi gak suka udara Kalau rotinya udah hampir mengembang Aku panaskan ovenku 190 derajat celcius Api atas bawah Suhu di dapurku ini Sangat hangat Jadi ini udah Dia mengembang Kayak gini Ovenku juga udah Mau hampir panas Dan Aku punya Susu cair Aku mau oles Susu cair ini Optional Gak harus Membantu dia Even browning Proofing pertama Aku 30 menit Intinya bukan menitnya Tapi dia mengembang Dua kali lipat Dan yang proofing kedua ini 30 menit juga Sampai dia mengembang Cantik kayak gini Udah semuanya Kita bisa langsung Panggang aja Ini ovennya udah Aku panasin Sekitar 15 menit ya Dipanasinnya Di suhu 190 derajat celcius Aku mau masak dia Sekitar 20 menit Ini udah 20 menit Di api Atas bawah Barusan dia atasnya Udah kecoklatan banget Aku pindahin Termatin dulu ya Biar aman ya Aku pindahin Di api bawah aja Kalau dia agak besar Gak apa-apa Di api atas bawah Sampai selesai Hmm Kayak gini dia Masih panas banget Pak tolong pak Panas-panas baru keluar Aku oles dengan Mentega Leleh Mentega cair Atau pakai Margarin juga bisa Ini supaya dia mengkilat Wangi banget ya pak Aku gak pernah Iya ini pertama kali Aku bikin roti Pakai whipping cream Biasanya kan hanya Pakai mentega Ini gak pakai mentega Atau margarin Bener-bener Lemaknya itu Dapet dari Whipping cream Makanya dia lebih Kental daripada Susu cair Oce Ini dia Ini masih super panas Hihihi 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 Biasanya aku bikin Roti itu Pakai mentega Atau margarin kan pak Iya Ini gak pakai Bener-bener lemaknya itu Dapet dari Whipping cream Kalau mau lebih ekonomis Silahkan pakai Whipping cream yang Bubuk Ekonomis kan pak Ekonomis Sangat Tapi kalau bisa dapet yang Cair pun Kenapa tidak Sini Wow ini Aduh sayang Mau dibukanya Pak Hihihi 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 Lihat deh Ini loh Hihihi 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 Wah ini Super Soft Ini mini Money Moe Ini lah ya Yang udah di Uwe-Uwe tadi Hihihi Ini gak harus Pakai cetakan yang Bundar Aku kebetulan punya Dan si apron itu Dia bikinnya pakai Loyang bundar Jadi kita pakai Iya kan Pak Kalau tidak Kalau tidak Yang kot Bawahnya Seperti macam Api atas Bawah itu Top Uh Loh sekali lagi Pak Coba Coba lagi Ya Wow Ini tuh Wow Super Ya tuh Pak Suratnya cantik Seandainya kamera Bisa tembus Pak Ini wangi Dari apa Menteganya itu loh Pak Ini bener-bener deh Wow Wih Eh liat Dalamnya yuk Kan pakai Mesis Toh Mana ya Lihatnya gini ya Gini ya Gini ya Gini ya Ihh Pada ngumpul Di tengah Kalian Gak Gak apa-apa Wow Ini lembut Banget Bener-bener Lembut Sangat Lebat Ya Seperti kapas Wow Hmm Pak Silahkan Atau kayak Di apron Itu dia pakai Dried cranberry Dried cranberry Enak ya Karena rotinya Ini agak manis Ini aja enak ya Malah ya Plain HA Ini dia Super soft Sangat Amat teramat Lembut Sekali Itu karena Dari heavy whipping Creamnya Dan bisa ekonomis Bisa pakai yang Bubu Bubu Empuk banget Ini enak Enak banget Enak sekali Apalagi Cuma tinggal Thank you man Ini sederhana banget Pris teman-teman Kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina Di instagram Atau tag aja Langsung dapur Dina Makasih Ini harus dicoba Bikin kopi yuk Satu lagi Bikin kopi Pergi